Juri bicara kantor hak asasi manusia PBB, yakni Elizabeth Russell, memberikan reaksinya terkait penembakan yang terjadi di Taganrok. Dilansir dari TAS.com, Elizabeth Russell menyatakan bahwa warga sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan, yakni pihak yang berkonflik harus membedakan antara kombatan dan warga sipil. Elizabeth menyatakan apabila serangan menargetkan warga sipil akan menyebabkan kerugian yang tak proporsional terhadap penduduk sipil. Digitawis sebelumnya, Jumat 28 Juli 2023, pusat kota Taganrok diserang rudal Ukraina. Akibatnya, terjadi ledakan yang sangat dasyat dan banyak bangunan serta kendaraan yang hancur. Selain itu, sekitar 15 orang dinyatakan terluka akibat terkena pecahan rudal. Gubernur wilayah Rostov, yakni Vasily Golubev, menyebut pusat gempa kala itu berpusat di Museum Senita Ganrok. Digitawi dinding dan atap museum hancur dan garasi serta bangunan luar museum rusak parah. Terkait dengan tindakan yang dilakukan Ukraina, pemerintahan Rusia menyebut sebagai serangan teroris.